Shalom Alihim Bisham Yiswah Hamasyah Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS Ini masih tayangan tanpa wifi ya Sebab apa itu mati listrik Ya saudara ya Di depan itu sedang ada flyover Pembangunan flyover Jadi nanti kami keluar dari sini Langsung tol saudara ya Sampai Jawa bisa tol ya Ya saudara ya Ya saudara-saudara Tanpa wifi jadi Antara audio dan video ya mohon maaf Kadang tidak match ya Tidak pas Tapi gak apa-apa meskipun audio dan video Tidak match Fotonya gambarnya sih tetap ya Gantengnya sama Ya saudara-saudara ya Saudara-saudara ini kita tembak Sorry Tema dari Pak Amir Ya Ya Pak Amir Ma'ruf katanya Amir Ma'ruf ya Gak pake nahi mungkar Ya 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 Amir Ma'ruf doang ya Aduh duh Bentar-bentar Jadi Pak Amir Ma'ruf ini di Jakarta Barat ya Ini menanyakan begini ya Pak Pendeta Itu Alkitab Bapak itu Apa banyak yang dihapus ya Lu kenapa Pak Amir Itu antara Matius, Markus, Lukas, Johannes Kok gak sama ya Pak ya Gitu ya Apa banyak yang dihilangkan Ayat-ayatnya Terus apakah itu membuktikan Bahwa Alkitab itu Sudah gak asli Banyak yang dipotong-potong Dihilangkan ayatnya Gitu Ya enggak Pak Alkitab itu asli Pak Uang punya nabi sendiri Kok Pak Nabinya gak njiplak Asli Pak Kitab suci itu gak boleh Pak Nabinya njiplak Makanya Alkitab itu asli Punya nabi sendiri Gak njiplak dari kitab-kitab sebelumnya Kok bisa dibilang gak asli ya Maka tema kita kali ini adalah Apakah empat kitab harus sama ya Kami tidak memakai kata injil Sebab injil itu cuma satu ya Di Galatia Galatia Di kitab Galatia Hanya satu injil ya Ya Injil Kristus Jadi kami judulnya Apakah empat kitab harus sama Yang dimaksud tentu Matius, Markus, Lukas, Johannes Anggapan bahwa empat kitab itu harus sama Pak Baru itu bener Alkitab Kalau gak sama Berarti itu Comot-comot banyak yang di Hilangkan Pendapat seperti itu Salah Pak Amir Ya Seratus persen salah ya Alkitab itu Empat kitab Saya bicara empat kitab ya Matius, Markus, Lukas, Johannes Banyak yang sama Tetapi tidak apa-apa Beda Beda kalimatnya Tetapi Intinya Isinya sama Ya Saya ulang Kalimat sih boleh beda-beda Pak Ya Boleh dari berbagai sisi Karena semua itu Hikmat dari Yesus Ya Jadi semua yang ditulis Matius, Markus, Lukas, Johannes Ini semua Hanya Ilham Dari Yesus 2 Timotius 3 Ayat 16 Ya Ya Contoh lain misalnya Musa Pak Bagaimana Musa bisa menulis kitab kejadian yang 4.500 tahun sebelumnya Adam dan Eva itu kan hidup 4.500 tahun sebelum Musa Kok Musa bisa nulis tentang kejadian Adam, Eva di Taman Eden Dulu belum ada USB Belum ada internet Belum ada flash disk Bagaimana dia bisa ngerti Dia hanya menulis apa yang diilhamkan oleh Yesus Ya Begitu Pak Ya Baik Mengapa 4 Apakah 4 kitab harus sama Ya Intinya sih sama Pak Kalimatnya boleh tidak sama Berikut saya sampaikan setidak-tidaknya 5 ya Satu Di Matius Dan Lukas Itu menulis Yesus sejak bayi Ya Matius pasal 1 ada silsilah Nanti terus ada kelahiran ya Di Lukas pasal 1 Ada cerita tentang kehamilan Nanti kelahiran ya Di Lukas pasal 2 ayat 7 itu Lahir anak sulung Ya Di Lukas 2 ayat 11 ya Berita suka cita dari malaikat itu ya Jadi Matius dan Lukas menulis Yesus sejak bayi Sudah ada di Ada di kitab itu Tetapi Markus dan Yohanes Enggak Yesus tiba-tiba sudah Sudah dewasa Misalnya di Markus 1 ayat 9 Yesus baptis Terus misalnya di Yohanes 1 ayat 29 Yohanes bilang itu loh Anak domba Allah yang menghapus susah dunia Sudah dewasa Enggak pakai bayi Di Markus sama Yohanes itu Enggak ada nulis Yesus bayi Terus apakah ini beda orang Apa enggak Ya Enggak Ya Tidak harus sama Pak Tidak harus di Matius nulis Dari bayi sampai Semua ya Lukas begitu Markus begitu Enggak Ternyata di Markus sama Yohanes Nulis-nulis Sudah dewasa Nomor 2 Matius dan Lukas mencatat Yesus mati di salib jam 3 sore Tetapi Markus mencatat jam 9 Markus 15 ayat 25 Yesus di salib jam 9 Mana Matius 27 46 jam 3 sore Tetapi Markus di Ayat 34 juga menulis Sampai 3 jam Kegelapan itu ya Kemudian Tetapi di Markus Jam 9 Apakah ini sama Sama Ya Karena Yahudi kan Mengenal jam itu Jam ke 1 itu jam 7 Yuk kita makan jam Jam 6 yuk Maksudnya jam ke 6 itu Jam 12 ya Jam 6 Coba ya 7, 8, 9, 10, 11 Ya jam ke 6 itu jam 12 Jam 12 Ke 6 7, 8, 9 Jam 3 Jadi jam 9 itu Menurut Yahudi Jam 3 Jam 3 sore Yuk kita makan siang Jam 6 Maksudnya jam ke 6 Dihitung dari jam 6 Jam 6 pagi Pak Ya Itu sama ya Kemudian nomor 3 Matius dan Markus Menulis Eli Eli lama Sabah Tani Matius 27 Ayat 46 Markus 15 Ayat 34 Lukas 23 Tetapi Di Lukas itu Ditulisnya Ya Bapak Kedalam tanganmu Kuserahkan nyawaku Lukas 23 Ayat 46 Di Yohanes Nulisnya Aku haus Dan sudah selesai Yohanes Mana Yohanes 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 19 Ayat 28 Dan Yohanes 19 Ayat 30 Jadi di Matius Sama Markus Eli Eli lama Sabah Tani Eloi Eloi lama Sabah Tani Ya Di dalam Matius 27 Ayat 46 Maupun Markus 15 Ayat 34 Tetapi di Lukas Ditulisnya Kedalam Ya Bapak Kedalam tangan Kedalam tanganmu Kuserahkan nyawaku Ya Terus Di dalam Yohanes Aku haus Dan sudah selesai Lu kok beda-beda Itu Itu beda Yesus Apa sama Yesusnya Sama Ya Ya Sama itu Bukan beda Yesus Kemudian yang keempat Misalnya Perempuan Kanaan Matius 15 Ayat 22 Tetapi Di tempat lain Ditulis Perempuan Siro Venesia Markus 7 Ayat 26 Nomor 5 Gadara Matius 8 Ayat 28 Di tempat lain Ditulis Gerasa Markus 5 Ayat 1 Lukas 8 Ayat 26 Gadara Gerasa Kanaan Siro Venesia Itu sama Saja Dengan Kampung Melayu Dengan Bukit Duri Ini Mana Kampung Melayu Mana Bukit Duri Ya Namanya Perbatasan Orang Bilang Eh Kejadiannya Di Kampung Melayu Padahal Itu Sebenarnya Bukit Duri Ya Nah Apalagi Caman dulu Batas kan Belum Jelas Jadi Gadara Gerasa Kanaan Siro Venesia Itu Ibarat Saja Kampung Melayu Bukit Duri Ya Oke Terus Kenapa Bisa terjadi Begitu Ya Pak Ya Kenapa Kok Yesus Mengizinkan Di Matius Markus Lukas Jonas Kok Ada Yang Gak Sama Sekali Lagi Bukan Berarti Semua Beda Banyak Yang Sama Juga Ada Beberapa Yang Beda Kenapa Beda Kata-katanya Beda Tetapi Esensinya Sama Ya Nomor Satu Alkitab Itu Bukan Autobiografi Jadi Jangan Mengharap Apa Yang Ditulis Matius Markus Lukas Sama Persis Alkitab Bukan Autobiografinya Yesus Yang Kedua Yohanes 21 Ayat 25 Ada Banyak Yang Gak Dicatat Di Alkitab Kalau Dicatat Semua Agaknya Dunia Ini Pun Tidak Cukup Ketiga Yesus Sengaja Mengilhami Penulis Penulis Alkitab Itu Beda-beda Ya Beda-beda Kalimatnya Beda-beda Sisi Penulisannya Tetapi Konteksnya Tetap Sama Karena Semua Itu Dielhamkan Oleh Allah 2 Timotius 3 Ayat 16 Ya Dan Untuk Membuktikan Bahwa Untuk Memahami Alkitab Harus Pikiran Dibuka Oleh Yesus Sendiri Lukas 24 Ayat 45 Jadi Meskipun Alkitab Itu Ditulis Pakai Bahasa Indonesia Tidak Semudah Seperti Yang Anda Bayangkan Ya Anda Pasti Salah Tafsir Semua Karena Anda Pakai Tafsir Tidak Dibuka Itu Sebabnya Nggak Bisa Diafali Nayat Alkitab Beda Dikit Dikit Semua Dan Lalu Sebagai Jika Karena Kata Sambungnya Macem-macem Nggak Konsisten Di sini Di sini Pakai Jika Di sana Pakai Tetapi Nanti Artinya Sama Dan Taruh Depan Taruh Belakang Itu Ya Jadi Sudah Terjawab Pak Tidak Berarti Kalau Matius Markus Lukas Yohanes Ada Beda Beda Dikit Terus Bapak Bila Itu Dibuang Itu Ayatnya Salah Pak Semua Dielamkan Oleh Yesus Dan Diizinkan Seperti Itu Tetapi Konteks Tetap Sama Mau Di Matius Sama Yesus Mati Di Salib Ya Dari Sisi Manapun Ditulisnya Itu Tetap Ujung Ujung Yesus Mati Di Salib Nanti Yesus Bangkit Lalu Yesus Naik Ke Surga Ya Tidak Ada Yang Menolak Itu Ya 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 Pak Sudah Jelas Ya Bapak Yang Nanya Sudah Penjelasan Ini Padat Singkat Dan Clear Dan Tidak Harus Empat Kitab Di Dalam Alkitab Matius Markus Lukas Tidak Harus Sama Ya Justru Yesus Mengizinkan Ada Sisi Sisi Lain Cara Penulisan Untuk Untuk Apa Menjaga Bahwa Firman Allah Itu Benar Justru Kalau Seragam Malah Dipertanyakan Ya Hebatnya Alkitab Di Ada Sedikit Beda Angle Yaitu Beda Sudut Pemberitaan Penulisan Tetapi Ujung Ujungnya Sama Perlu Hikmat Yang Dibuka Oleh Yesus Sendiri Baru Bisa Paham Kalau Hanya Mengandalkan Otak Tok Tidak Bisa Baik Segala Hormat Syukur Untuk Yesus Allah Yang Benar Yang Mau ikut Sekolah Tinggal Kitab Silahkan Masih Dibuka Yang Mau ikut Baptisan Silahkan Juga Di Semarang Dan Di Di Bandung Saya 14 Februari Untuk Ada Mau Acara Ketemu Dengan Sahabat Saya Tetap Bersama Saya Pendeta Hendi Tandianta BPS Haleluya Amin